Hai nama saya Yudit Umur saya 30 tahun Dari bulan yang lalu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan swasta Namun perusahaan tersebut bangkrut Dan salah satunya kerewan yang di PHK adalah saya Nah kebetulan kakek saya meninggalkan warisan Ya mobil ini nih Saya mengambil inisiatif daripada saya menganggur Lebih baik saya menjadi seorang driver Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak diangkat-angkat Kejarlah Tidak diangkat-angkat Tidak diangkat 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 Mas, ya mas? Oh, oh mas ya Siang mas Ya, siang mas Mau senterin kemana mas? Terserah mas, jalan saja pokoknya Mas, mas Mas, sebenarnya mau kemana sih mas? Tidak mas, jalan saja mas Mas, lagi ada masalah mas? Santai Tidak mas, biasa Oh ya, mas sudah lama jadi rebel Mana dah mas? Saya baru hari pertama nih kerja mas Kebetulan pelanggan pertama saya itu mas Begitu loh mas Oh ya mas Jadi, mas ini dulunya emang kerjanya dimana mas? Oh, dulu saya pernah bekerja di perusahaan swasta mas Mas, cuma karena gara-gara covid-19 Ya, semua karyawan di PHK mas Termasuk saya Daripada tidak ada kerjaan lain mas Ya, mending saya jadi driver Gitu mas Mas, ini kayaknya banyak-banyak ya mas? Dia sudah berkeluarga? Ya, kebetulan saya baru berkeluarga mas Baru punya anak satu Mas, mas tau gak kredit online? Pernah sih mas masuk SMS di HP saya Masalah kredit-kredit online kayak gitu Cuma saya gak tau caranya gimana mas Nah, gini mas Kebetulan Saya punya kawan saya Dia kerja di bagian kredit itu Jadi, bisa bantu mas Caranya sebanyak mudah mas Cuma mas perlu KTP Sama Untuk berpikakal Oh, gitu mas Tapi saya mas takut masalah kredit-kredit online gitu mas Makanya saya milih jadi driver Mending kayak gini Walaupun sedikit mas Jadi gak dikejar-kejar sama yang kredit-kredit gitu mas Alah mas Itu aja mas takut Gini mas secara pemikirannya mas Kita sekarang kan lagi covid Jadi, kalau mas ini Nanti misalnya Gak sanggup bayar Atau pun gimana Lari sebentar Udah itu aja Mada mampu orang itu kejar Aduh mas Mas Oh, gak berani saya mas Kalau kayak gitu mas Kita sih lari dari manusia Tapi Tuhan kan tahu mas Kita pernah minjamin dua uang orang Ya, harusnya kita bayar mas Saya takut dong mas Yang halah mas susah dikari Yang haram aja Lebih susah sekarang Ya udah mas Antar turun saya Lagian saya ini capek Ini mau istirahat Tentang masa Iya mas Tapi Saya harus santar kemana mas 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 Tidur Ya udah lah Kita sholat aja dululah Udah waktunya asar nih Tidur 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 Mas 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 Mas, 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 sholat dulu kita mas Mas, 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 mas Mas, 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 mas Mas, 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 mas Oh, lagi salah sih, Mas. Mana si kampret udah capek kita cari garis malam? Mana si kampret itu? Bos, bos, cus kampret, bos. Kejarlah, kejarlah. Kapan, bos? Minggu depannya sekarang, wah. Ampun, bang. Ampun, ampun. Ampun, bang. Lepen kau baru tau. Apa? Capek aku udah cari kau. Maaf, bang. Maaf, apa. Lari-lari aja kau. Maaf, maaf, maaf. Ampun, bang. Ampun. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf, maaf. Bantu, Ustadz, udah lama ya jadi burung ngaji musib ini ya, Ustadz? Ya, sudah lumayan lama. Berarti akhir-akhir ini, Ustadz lulusan dari Cairo pulang langsung ke Aceh ngajar ya, Ustadz? Iya, iya, iya. Langsung ke Aceh ngajar. Di sini kan tempat tinggal kita kan? Tempat lahir kita tadi aja. Oh, iya, iya, Ustadz. Ya, semenjak COVID-19 ini ya Ustadz. Tau lah gimana Ustadz. Semua perusahaan yang di Indonesia ini mempehatakan semua kerewannya. Iya, iya, iya. Tempat susah ya Ustadz. Sekarang kerja di mana? Ya, sekarang saya Ustadz jadi driver Ustadz. Driver di apa? Perusahaan apa? Ya, jadi driver panggilan lah Ustadz. Oh, sekarang kamu jadi driver panggilan. Nah. Ada apa itu ribut-ribut? Hah? Itu berkenanya ya Ustadz. Udah punya Ustadz. Mati ya Ustadz. Ini sekali ini jumpa saya udah capek. Ustadz nyari ini yang punya utang Ustadz. Ya, iya bang. Insyaallah segera bang saya bayar. Maaf, bang. Maaf, bang. Sebesar-besarnya bang. Bayar dulu cepat bang. Ya, iya bang. Insyaallah. Oke, oke, mas. Jangan di sini, mas. Ini tempat parkiran. Kita kesamping aja dulu biar gak bisa kesahin masalahnya bang. Ya udah, ya. Gak ada mas, kita kesana aja dulu. Ya. Jadi, abang udah lama berhutang sama abang ini? Udah, abang. Udah lama, abang. Iya. Kenapa abang gak bayar-bayar? Utang itu kan wajib kita bayar. Walaupun gak ditagih, wajib kita bayar hutang itu. Iya. Karena amal kita yang tertahan di hari akhirat esok adalah hutang. Hutang itu gak bisa diwakili. Kecuali memang kita menyampaikannya kepada ahli waris. Bahwa saya kita punya hutang. Tapi kalau kita, ahli waris tidak mengetahuinya. Kalaupun nanti abang meninggal, hutang itu tetap harus wajib abang bayarkan. Jadi kapan hutang kau kau bayar? Sabar-sabar. Ini kita cari solusi dulu. Saya akan segera insyaallah saya akan bayar. Iya. Jadi abang pengennya hutang abang kapan akan dibayarkan? Secepat mungkin. Karena udah terlalu lama ada hutang. Abang ada keinginan untuk membayar hutang ini? Ada abang. Insyaallah segera akan saya bayar. Saya lunasi semua hutang. Insyaallah. Jadi kan ini hutang sudah terlalu lama abang hutangnya. Jadi kapan kira-kira abang membayarnya? Insyaallah abang secepatnya abang saya akan bayar. Iya. Jadi abang memang harus segera melunasi hutang abang ini. Karena hutang itu memang bukan cuma di dunia yang kita terikat. Di akhirat pun kita akan terikat dengan hutang itu. Kau dengar tuh kata Ustaz. Sekarang kan abang udah ada komitmen buat membayar hutang. Abang pun kan udah tahu dia ada kemauan buat membayar hutang. Mungkin sekarang lagi sulit ya. Jadi sekarang kita damai-damai aja ya kan. Karena apa? Kita bulan puasa. Bulan baik. Damai-damai aja hutang nanti segera. Selamat. 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 Ini baik-baik jangan ribut-ribut lagi ya. Ya Ustaz. Mau bayar? Oke. Ya halo. Ah ya bang. Saya akan segera bang melunasi hutang ya bang. Dalam minggu ini. Dengan pekerjaan baru saya, tak sedikit hal dan pengalaman yang saya dapatkan. Ketika berbagi pengalaman bersama penumpang saya. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah saya berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.